Jalan-jalan, 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 let's go! Kamu siap? Aku siap banget. Gak akan capek? Gak akan capek. Gak akan banyak halasan? Gak akan banyak halasan. Jalan-jalan, let's go! Dengan jarak 1,3 km, Oseng Sengak merupakan jalur terpendek di kawasan Gunung Halasan, serta tingginya sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Dibutuhkan sekitar 30 menit untuk mendaki tanpa henti. Makanya, jalur ini cocok untuk wisatawan yang gak punya banyak waktu untuk berlibur. Kayak Reza sama Kina nih. Kira-kira, berapa lama ya waktu pendakian mereka? Teman-jalan, jadi jalur pendakian ke puncak halasan ini tuh enak banget, nyaman banget. Tempat kita berpijak tuh, kaki kita tuh udah rapi, memang ditata. Jadi gak tricky buat yang gak punya experience mendaki, aman-aman banget. Iya, soalnya dari tadi tuh ngeliat banyak anak kecil loh yang ngedaki. Jadi aman kan, happy-happy. Happy semua. Orang tua, anak kecil semuanya itu dengan ceria mendaki. Kita juga jadi penasaran seperti apa puncaknya. Wahiting Reza Kinaan, kalian pasti bisa mendaki di tengah udara dingin gini. Aku mau kasih surprise. Apa? Belum nengok ke belakangan. Belum. Coba lihat ke belakangan. Sana, Pak. Oh. Wow. Keren abis. Bagus banget. Puncak-puncak berkumpul gitu dan kayak membentuk sebuah estetika. Karena ini dari jenis pohonnya juga kan berbeda ya iklim sama Indonesia. Jadi ini pemandangan yang kita baru ngeliat. Meskipun naiknya cukup melalahkan, tapi baru nyampe sini aja. Terbayarkan. Wah, akhirnya kita sampai puncak. Cukup lelah. Tadi kita ada 45 menit lah ya. 45 menit naiknya. Nah ini salah satu puncak yang ada di Monhalasan. Kalau yang di sini tingginya tuh 1169 meter. Nah ini diisi one. Jadi yang mudah untuk wisatawan mendaki adalah puncak yang ini. Karena di depan kita ini banyak banget puncak-puncak bukit-bukit vulkanik dari Gunung Halasan. Dan yang tertinggi ada di sana. Yang hampir 2000 meter itu. Ya, itu direkomendasikan untuk yang profesional untuk mendaki ya. Benar banget ya. Tapi ini indah. Segini aja indah banget. Wah, sekeliling pemandangannya. Itu Jeju kelihatan. Jeju. Kutanya. Teman jalan. Ini kita ngeliat di sini keterangan tentang puncak-puncak yang ada di kawasan pegunungan Halasan ini. Benar banget. Nah, dari Oseng Sengak ini kita bisa ngeliat. Benar-benar ngadap sini nih view-nya. Ada puncak. Sembilan puncak tertinggi sih di sini. Ada yang nomor sembilannya nih paling. Satu koma tiga, sembilan, tujuh. Berapa tuh? Satunya tuh yang tengah tuh. Wah, itu ya. Yang tinggi. For your information teman jalan, gunung Halasan ini telah menjadi bagian dari World Natural Heritage UNESCO sejak tahun 2007. Setuju sih. Habis liat, pemandangan dari Oseng Sengak aja udah bagus banget. Apalagi pemandangan di puncak paling tinggi. Benar-benar sarangnya ojeju ini mah. Seindah itu, cinggu. Tapi sayang, perjalanan kita harus sampai di sini teman jalan. Udah 30 menit Reza dan Kinan nemenin kamu. Tapi, minggu depan kita akan kembali lagi dengan episode yang pastinya gak kalah menarik. Setiap hari minggu, jam 10.30, waktu Indonesia Barat. Jalan-jalan. Let's go. Wah, sepertinya itu ada itu teman jalan. Kita melihat ada pohon asli gunung Halasan. Asli. Coba-coba kasih tunjuk. Ada pohon-pohon oak kan? Ada oak tree. Nah, kalau ini ojak tree. Semangat, Bang Dian. Totalitas banget emang. Keren nih kameramen nih. Pasti ini jadi program kan? Terima kasih telah menonton.